Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya yaitu Pak Wana Genjid channel yang setiap harinya itu mengupdate tetap burung baik itu burung merebatu trotolan baik yang betina maupun yang santan agak juga burung-burung gajoran dan burung-burung masteran nah untuk di kesempatan pagi kali ini ini lagi pantau setelah yang ada di agen burung ya ini ini belum sempat saya keluarkan karena cuaca di luar itu kurang mendukung karena mendung dan sepertinya sudah apa itu hujan rintik-rintik itu takutnya nanti kalau dikeluarkan setak-setak burung di tempat kami bisa mengganggu kesehatan burung namun sebelum saya mengupdate setak-setak yang ada di agen burung saya tidak akan pernah lupa untuk selalu menyampaikan zamannya dimanapun dan ada berada dan saya pun juga tidak akan pernah lalah maupun bosan untuk mendoakan para kejuamannya semua dan semoga di kesempatan pagi kali ini semua para kejuamannya selalu diberikan kejahatan rezeki yang melipah barokah serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dimudahkan di dalam segala urusannya bagi kawan kejuamannya mungkin yang mau gabung di grup telegram di channel YouTube saya di deskripsi juga ada linknya tinggal klik langsung gabung nanti di sana kawan-kawan kejuamannya bisa bertanya-tanya seputar masalah perwatan burung maupun keluhan-keluhan burung nanti admin yang akan menanggapi baik saya maupun Kang Bambang ataupun yang lainnya pun juga boleh ikut berpartisipasi untuk menanggapi pertanyaan kawan-kawan kejuamannya kita nah di rumah Pak Ses ini banyak sekali lor untuk stok-stoknya baik itu burung gajoran maupun burung-burung masteran dan untuk kesehariannya burung ini juga sudah rajin bunyi ya untuk gajoran di tempat kami kadang ya seperti ini ketika di krodong tadi sebelum saya masuk burung juga ada bunyi-bunyi ada yang riwi ngeplong bahkan ada yang sautan satu dengan yang lain memang untuk di saat ini ini belum kepentau bunyi-bunyinya atau gajorannya ya wajar saja yang namanya burung bunyi itu atas kemauan burung itu sendiri tapi yang jelas untuk di tempat kami ini gajorannya sudah gajoran bunyi semua nah disini pun juga masih ada stok-stok gajoran nanti apabila minat bisa hubungi saya maupun Kang Bambang dan untuk mengenai burung-burung tersebut bisa cek di channel hidup saya yang sudah saya update kemarin itu dengan judul banjir bah stok yang ada di yakin burung rasanya panjang banget di sana sudah saya sebutkan untuk jenis burungnya serta daftar harga-harga burung tersebut nanti bisa di cek ya ini karena belum sempat saya keluarkan karena cuaca di luar juga tidak mendukung gerimis seperti itu dan pagi tadi juga sempat di buyur hujan jadi untuk saat ini stok-stok yang ada di tempat sempat kami belum sempat saya keluarkan nah seperti ini loh pantau jelas untuk suaranya juga sangat keras sekali wah itu juga maskeran-mesternya juga juga bunyi seperti itu maskeran kenari di sangkar bulut warna merah memang untuk semua maskeran untuk memastri stok-stok yang ada di yakin burung kita coba geser di rumah Kang Bambang di rumah Kang Bambang pun juga masih banyak stok kita langsung menuju ke sana saja nah seperti ini lor kondisi yang ada di rumah Kang Bambang jadi masih banyak stok yang belum dikeluarkan mungkin nanti ketika cuaca tersebut sudah bisa membaik akan dikeluarkan sama Kang Bambang dan untuk mengenai stok-stok burung bisa dicek yang sudah saya sebutkan tadi bisa dicek di update-an kemarin banyak stok yang saya jejer berbaris uang yang tersebut nanti disanapun juga sudah saya jelaskan mengenai daftar harga burung-burung tersebut serta jenis burung dan selain di tempat ini juga masih banyak lor stok-stok yang lain kita langsung menuju ke sana nah di ruangan ini lor yang untuk menyimpan stok-stok trotolan betina ada yang siapan ada bulan yang masih stradol seperti ini dan untuk betina siapan kami banderol dengan harga yang sangat terjangkau sekali yaitu satu jutaan saja ini sudah bisa bawa pulang murah batu betina siapan masuk kandang dan yang tokol ini akan saya kasih harga yang sepiksiang yaitu 500 ribu saja ini sudah bisa bawa pulang murah batu trotol betina di sini banyak pilihan pilihannya lor maksudnya seperti itu nah ini pun juga masih ada di bawahnya ini bisa dipilih sesuai selera kicomannya jadi di tempat kami itu stoknya banyak banget apabila kicomannya minap stok-stok yang ada di tempat kami ini silahkan saja menghubungi admin ya yang ada di deskripsi nanti akan muncul nama saya yaitu Pak Wan maupun Kang Bambang karena saya sama Kang Bambang diatir burung sebagai admin penjualan jadi bisa menghubungi salah satu admin tersebut bisa saya maupun Kang Bambang dan untuk semua kondisi di tempat kami terhat-hat semua dan dunia ini juga sudah aman sudah menghubungi total dan apabila minat bisa dipesan mulai sekarang nah disini pun juga masih ada stok itu banyak sekali untuk stok-stok betina kalau ini posisi masih mabung lagi proses dokor untuk betina ini dan disana pun juga ada masteran perenjak sawah ini untuk sehariannya juga sudah rajin bunyi dan di rumah kosong pun juga masih ada stok kita geser ke sana saja nah di kamar kosong ini pun juga ada lor ini setelah ada gacoran juga ini gacoran nias-nias hitam polos yang kemarin itu sempat saya video juga untuk burung ini ini titipan teman disedihkan mungkin mau disetting sama Kang Bambang ataupun Pak Sis ini disedihkan di ruangan ini kita langsung menuju ke rumah kosong ya nah di rumah kosong ini pun juga biasa untuk menyimpan stok-stok yang lain apabila tempatnya itu tidak muat kadang burung juga ditaruh disini dan di rumah kosong ini kadang juga digunakan untuk mengelakukan pengecasan burung ya karena tempatnya juga enak tenang dan tidak ada gangguan seperti anak-anak kecil kadang yang lewat itu kalau untuk pengecasan bisa mengganggu konsentrasi burung nah dan ini Kang Bambang pun juga sudah mau menyiapkan ef-nya untuk mengasih makan di pagi hari ini stok-stok yang masih ada diakin burung jadi apabila minat dengan stok-stok yang ada di tempat kami bisa cek di channel YouTube saya yang kemarin yaitu update stok itu banjir bah stok bisa dicek durasinya panjang banget dan burungnya banyak pilihan ada yang trotol gacoran ada pula yang beti nasiapan jadi seperti itu ini memang belum sempat saya keluarkan karena cuaca kurang mendukung ya yang sudah saya sebutkan tadi dan disini pun juga masih masih ada lor untuk stok gacoran yang lain ini berodong merah batik dan ini pun juga ada maskeran percak sawah yang setiap barinya itu juga sudah racun bunyi untuk maskeran-mastoran di tempat kami dan selain produk-produk ini atau stok gacoran juga menyediakan obat-obatan buat burung yang mungkin bagi cicomania pemula belum tahu apa itu obat racikan akan saya jelaskan hari ini juga nah obat racikan tersebut bisa mengobati burung yang lagi kena senot mata berair burung gilek ataupun flu orang mangap-mangap suara burung serak burung batuk nyilet sesak napas burung lesu ataupun kurang gara pun juga bisa dan di dalam obat racikan tersebut juga aman dipakai untuk semua jenis burung baik itu seperti burung kicauan maupun burung-burung maskeran dan di dalam obat tersebut juga sudah lengkap apa yang dibutuhkan oleh burung seperti antibiotik maupun vitamin serta menjaga metabolisme tubuh pada burung dan obat cabul kami juga sedia ya baik obat semprot maupun fur cabul buat burung Nah untuk obat semprot tersebut bisa mengobati burung yang lagi kanibal cabul putuan jamur bulu kusam maupun bulu patah dan cara pengguna nya gampang banget tidak perlu dituang maupun dioleskan cukup disemprotkan pada bulu burung yang cabul bagusnya waktu pengobatan itu burung dipegang ya tetap ditangkap kemudian obat tersebut semprotkan pada bulu burung yang cabul kalau dipegang itu pengobatannya lebih efektif jadi lebih jitu ataupun tepat kena sasaran namun apabila kecamanya itu takut pegang burung ya mungkin nanti burungnya takut stres ataupun lepas bisa juga disemprotkan melalui lewat luar sangkat burung yang intinya semprotannya mengenai bulu burung yang cabul dan fur cabul buat burung kami juga sedia namun untuk dikesempatan pagi kali ini adanya versi halus kalau dulu memang sempat saya jual untuk versinya versi kasar seperti for pada umumnya dan itu dibanderol dengan harga Rp30.000 untuk fur cabul tersebut versi halus dan obat semprot anti cabul dibanderol dengan harga Rp25.000 sedangkan obat terhatikan dibanderol dengan harga Rp20.000 dan madu asli hutan kami juga sedia lor mungkin bagi kawan kecomannya yang dulunya itu tidak sempat kebahagiaan madu di tempat kami juga sudah ada stok siap ready dan siap di pesan mulai sekarang dan akan saya jelaskan mengenai produk-produk tersebut kami jual via bisa melalui lewat via rekening maupun toko online lainnya bila kecomannya nanti tanya toko online apa nanti akan saya kirim linknya jadi seperti itu cara pesannya kemah banget bisa lewat langsung transfer via rekening maupun saya jual di media online lainnya nah jadi seperti itu oke karena ini waktunya juga sudah siang dan sudah mepet buat saya sebentar lagi saya juga akan masuk kerja seperti biasanya dan saya pun juga mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya salam satu hobi dari Pak Wan Akenbit terima kasih terima kasih